Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Bergabung bersama saya, Novel Al-Idrus Kali ini kita akan belajar tentang Ismullahil A'udhum Suatu nama Allah yang kalau diucapkan Dalam memanjatkan doa Pasti doanya dikabulkan oleh Allah SWT Suatu ketika, seorang mendatangi seorang ulama Yang bernama Habib Abdullah bin Hussein bin Tawir Rahimahullah Kemudian orang tadi berkata Wai Habib, tolong ajarkan kepada saya Ismullahil A'udhum Sesuatu yang kalau saya baca Pasti oleh Allah SWT Dua saya dikabulkan Makasih Habib Yaitu Habib Abdullah bin Hussein bin Tawir Rahimahullah Berkata kepada orang tersebut Saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih ringan Sesuatu yang lebih mudah Tetapi kualitasnya Tidak kalah dengan Ismullahil A'udhum Sesuai dengan apa yang kau niatkan Kamu ingin Doamu segera terkabul Maka orang tersebut menjawab Boleh, saya mau Dengan apa yang Habib sarankan Maka Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tawir berkata Kalau kamu punya hajat Kamu ingin sesuatu Maka doakan saya mendapatkan yang sama Seperti kamu inginkan Tanpa sepengetahuan saya Misal kamu pengen A' Maka malam hari atau dimanapun Saya gak ngerti Kamu doakan saya Ya Allah berikan Fulan A' Ya Allah anugerahkan kepada Fulan A' Maka pada saat itulah Malaikat berkata Ya Allah Berikan pula kepada orang ini Apa yang dia mintakan untuk saudaranya Walaka bimithil Engkau mendapatkan yang sama Seperti yang kau mintakan untuk saudaramu Doamu Untuk saudaramu Tanpa sepengetahuannya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Doa'u mu'min Doa'u mu'min untuk saudaranya Tanpa sepengetahuannya Doa'u mu'min untuk saudaranya Tanpa sepengetahuannya Mustajab Diterima oleh Allah SWT Sehingga Kalau engkau mendoakan saudaramu Tanpa sepengetahuannya Malaikat berkata kepadamu Engkau mendapatkan yang sama Oleh karena itu Jika kita ingin hajat-hajat kita terkabul Maka yang rajin mendoakan orang lain Mendapatkan yang sama Dengan apa yang kita inginkan Seakan-akan kita abekan keinginan kita Dan kepentingan kita Kita mintakan orang lain mendapatkan itu Maka malaikat mendoakan untuk kita Dan doanya malaikat Pasti diterima dan dikabulkan Oleh Allah SWT Apa hikmah dari ajaran ini Hikmahnya adalah Allah mengajarkan kepada kita Untuk memikirkan orang lain Untuk mendoakan saudara kita Untuk menunjukkan cinta dan sayang kita Kepada sama muslim Selamat beramal Semoga hajat-hajat anda semua Dikabulkan oleh Allah SWT Tanpa susah payah Dan dalam meriduhnya Jangan lupa subscribe Dan sebarluaskan channel Youtube ini Dan kajian ini Saya Novel Al-Idrus Mengucapkan Beribu-ribu terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh